Guys makan besar nih guys, semoga rejakinya besar juga ya guys, amin. Wah enak kali nih guys, ada terong, ada telur, ikan asin, jengkol, wah mantap nih guys. Nah ini guys, ini yang masaknya nih, hai guys apa kabar guys? Udah kenapa bang, ah kenapa orang cuma masak ikan asin sama terong aja pun kok kamer-kamer lain. Eh ini kan bentuk rasa bersyukur bun, masih ketemu ikan asin kita. Banyak loh orang yang gak bisa makan ikan asin. Semua orang bisa makan ikan asin bang. Eh gak tau kau, orang darah tinggi, gak boleh makan ikan asin bun. Eh kok tau kau, tau dari mana, dari dokter? Iya dari dokter di Google, soalnya aku liatnya di Google. Nah guys, jangan lupa bersyukur menikmati nikmat Tuhan hari ini guys. Alhamdulillah. Udah gak bang? Telepon Oma anak apa? Udah jam sampe nih, kok belum sampe dia. Matikan itu. Eh kau yang telepon lah. Gitu lah sibuk-sibuk, ngeplok-ngeplok. Gak cuma ada yang nonton kau. Seru aja lo bun. Kuliner. Makan cuy. Apa makan cuy, makan cuy? Kayak ngeterohin bun. Berikan pesan anda dengan cara hubungi tentang nomor tujuan. Tama nomor Oma gak aktif ya bang? Eh, kayak mana nih ya bang? Eh jangan-jangan dia kenapa-kenapa bang? Eh kok gak aktif nomornya ini? Eh dia gak tau Jakarta loh bang. Kayak mana ini bang? Kan bilangnya tadi macet jalanan. Mungkin tertidur di taksi oma. Mungkin aja. Supir taksinya penjahat loh bang. Dibawa kabur oma bang. Kayak mana nih ya bang? Aduh, ya Allah. Ya Allah tolong. Apa ya Allah? Bun, siapa yang mau bawa kabur oma? Kecuali itu oma kayak Wulan Guritno. Barulah ada yang bawa kabur. Awal juga mau jadi supir taksinya. Belaku kali kau bang. Mana mungkin oma Wulan Guritno mau naik taksi. Apalagi taksinya taksi kau. Iya kan aku cuma bercanda loh bun. Biar gak bete aja kau ya. Bang, Wulan Guritno itu artis cantik kayak Raya. Gak mungkin dia naik taksi. Pastinya dia punya supir pribadi. Yang pastinya supirnya gak kayak kau bentuknya. Oh banyak kayak gini sih urusan. Aku tuh cuma menegaskan loh bun. Oma gak mungkin dibawa penjahat. Gak inget emang kau kalo oma jago karate? Bukan soal jago karate-nya Bang. Masalahnya oma ke Jakarta ini bawa duit banyak. Gak khawatir kau. Banyak kan nonton film kau. Film India lagi yang polisi dagang terakhir. Gak ada aku nonton film India kayak gitu. Jodh akbar iya. Oh emak. Coba omak. Coba omak. Gua rasa omak. Coba omak. Coba omak. Coba omak. Coba omak. Ooooooooh. Ooooooh. Omak. Gila ada kemasian om. Tuhku sayangku. Aduh. Omak saat ya omak. Sehat lama omak datang sampai sini kan? makin gemuk ditaruh buruk itu ya Alhamdulillah apa kau bukan aku yang kau dari bayi sudah omak peluh apalagi tapi rindu lho aku sama omak peluh lah sikit ya udahlah aku puluh pengkamarnya biar senang aku pulang aja ke tempat opung jangan makan dulu sedia beda masa yang enak 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 sama opung omak udahlah pulang aja ya enggak papa nanti omak telepon opungmu eh lain kali aja omak aku ditunggu opung jangan sinilah masuk ayo aku boleh gitu enggak orang kita pakai gitu ayo harus makan dulu yang dimasak buruku enak-enak dimasak buruku sudah ayo kok bisa omak sama Maria sesak tadi aku bun apa kau harus selesai badai yang satu sudah dateng lagi badai yang baru nambah sesantara gua gun tsunami tersesja apa sih apa sih ya udah lah udah bukit-bukit bilang kayak gitu bangun bangun kau bangun kau bangun kau槌 hebohan pun kau ah kenapa kau suka sama dia suka betul kan aku suka bangun ga timpah kau sama Puk Bunga ini ya hai hai Terima kasih. Udah cepat, ambil satu lagi piringnya. Iya, 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 iya. Buat aku ini, Mama. Iya, untuk kau lah, Mak. Cengkolnya, Mama. Makan-makan. Makan, iya, kurang pirinya satu lagi. Kamu makan di situ? Enggaklah. Kenapa muka kau begitu? Kupikirkan, Mama datang sendirian. Jadi cuma tiga lah piringnya kupersiapkan. Gitu loh, Mak. Panjang ceritanya itu. Ayo makanlah kita. Makan rame-rame itu berkah. Eh, mantuku sayang. Banyak kau makan. Kalau banyak kau makan, gemuklah kau. Biar gak sesak dari lokal. Mama tadi gak makan di bandara, kenapa, Mama? Mahal, ya? Gak sempat, Mama tadi makan di bandara. Itunya ceritanya itu. Gak usah ya, Mak. Dikasih tahu dia soal makanan. Nomor satu di itu. Udah lah, makan hati-hati. Kalau makan rame-rame jadi berkah. Abang mau tahu. Gak usah, gak usah dia gak suka tahu. Mak, Mak. Mak, Mak. Mak, kenapa kok bisa tiba-tiba bareng sama Maria, Omak? Oh, Omak tadi minta bantuan sama si Maria. Karena Omak takut tersesat. Kebetulan si Maria ini tinggal di Jakarta sama opungnya. Ada mobilnya. Jadi, minta tolonglah Omak diantar ke rumah kau nih. Oh, jadi itu rupanya. Iya, nyanyi. Itulah kenapa Omak gak mau kita jemput. Rupanya mau dijemput sama si Maria. Hmm. Omak itu gak mau merepotkan kalian. Tapi Omak merepotkan orang, Mak. Ih, kan gak ada mobil kamu untuk menjemput Omak. Kalau disewa mahal. Itu aja perlu persoalkan. Bukan masalah persoalkan, Mak. Masalahnya ini, Omak merepotkan orang lain. Kalau kami ini kan wajarnya Omak repotkan. Kami ini kan anak Omak bukan orang lain. Eh, Debbie. Oh, si Maria ini yang menyodorkan mobilnya sama Omak. Untuk menjemput Omak. Dan selama Omak di sini, dipinjamkan mobilnya sama Omak. Kebaikannya bisa ditolak. Iya sih, Mak. Tapi kenapa Omak gak mau cerita sama kami? Ah, udahlah. Enggak usah kalian bahas soal itu. Banyak kali ceritamu yang dihilang selain makan Omak kau bikin. Lihat itu suami. Gak banyak cerita. Diamnya aja deh. Untung aja Omak judul kami bersama kau, kan? Bahagia kau punya suami sama dia, kan? Gak macam-macam dia. Yang aja dia mau sama kau yang cerewet kali kau. Sendok kau itu bunyi-bunyi makan. Maaf, Ma. Aku pulang lah ya, Omak. Iya, sampaikan salam sama Opungmu ya. Iya, Mak. Jangan lupa ucapkan terima kasih sama Opungmu ya. Iya, Mak. Jangan kau matikan HP-mu ya, Maria. Biar bisa Omak hubungi kau. Iya, Omak. Kak, pulang dulu ya, Kak. Iya, 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 iya. Cepatlah, cepatlah jalanlah. Kasian itu super kau udah lama kali udah nungguin. Tidak, Bang. Kenapa Omak hubungin si Maria? Mau minjam mobilnya, Lang? Kan bisa langsung hubungin si Opungnya, Mak. Opungnya itu sibuk. Opungnya berpesan supaya Omak telepon Maria langsung. Kenapa rupanya? Gak apa-apa, Mak. Gak apa-apa. Yaudahlah, Omak kan capek. Baru sampe. Istirahatlah. Kamarnya kan udah kurapikan. Yaudahlah. Masuklah Omak. Omak mau tidur. Iya, Mak. Banggal lah kok ya. Tengah kali kau ya dipuji sama Omak aku. Bahagia kau ya dibela-bela sama dia. Bun. Pujian dan pembelaanmu lah yang paling berharga di dunia ini. Gak ada yang lain lagi. Itu udah cukup, Mak. Gak percayanya kau. Tapi, ku perhatikan kau dari tadi. Macem lowbed gitu. Gak energi, gak biasanya kayak seh, seh, gak gitu. Kenapa kau? Lemar. Apa maksud kau? Ngeje kau? Gak maksud kau kurang minum apa? Cari gara-gara apa kayak mananya? Bercanda lah, Bun. Ada Omak aku disini ya. Iya, kau kan disini. Apa maksud kau gitu-gitu? Kau. Sini kau. Hei. Bang. 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 Tidak, Bun. Tumpen kali kau pagi-pagi mau ke bengkel. Biasanya kau jam segini masih tidur. Hei. Ya, kan kau yang bilang. Aku harus kerja lebih keras lagi. Biar gak minta-minta terus sama Oma. Jangan-jangan. Kamu ketemu sama si Maria kan? Apa ini tuh? Pagi-pagi ngelantur kau. Kangen kau. Iya. Kangen kau. Tengiang-ngiang dia di ingatan kau. Eh si Maria. Oh Maria. Patutlah kau gak bisa tidur tadi malam ya, Bang. Bolak balik kamar mandi. Bolak balik kamar mandi kau. Bun. Aku ini mau ke bengkel. Cari uang. Emang gak dengar kau kata Oma kemarin? Aku ini laki-laki yang gak macam-macam. Apa? Gak macam-macam kau bilang? Hah? Pandai kali kau cakep ya. Bentar-bentang kau dibela sama Oma. Muncung kau itu. Pandai kali kau ngomong kayak gitu ya. Ih. Serba salah terus aku di matamu, Bun. Mau berangkat kerja pagi? Salah. Kerja siang apa lagi tambah salah? Katanya tidur terus kau macam beruang. Terus-terus kayak mana? Perubahan kau itu mencurigakan, Bang. Semenjak kau ketemu sama Maria kemarin. Tumben kau ya pagi-pagi udah bangun. Atau jangan-jangan kau bukan ke bengkel ya. Atau nanti di bengkel dia jemput kau ya gitu. Ya kan? Ya ampun, Bun. Sumpah demi Tuhan, Bun. Sumpah demi Tuhan aku gak jumpa sih, Maria. Kau telepon aja dia kalau gak percaya. Nih, kalau gak kau naik disini ikut aku ke bengkel. Enggak. Sempat ku tengok kau gak di bengkel. Tamat riwayat kau kebuat emang. Ya kalau gak ke bengkel, berarti aku ke pelanggan yang motornya rusak di rumah. Gak kemana-mana lagi aku. Kan kau bisa telepon aku. Dimana aku berada kau bisa video call. Hai, dimana guys, dimana guys. Ayo saja ya kalau HP kau gak bisa kuhubungi. Kau matikan HP kau. Kau matikan kau. Apa sih? Jangan keras-keras ngomongnya. Oma masih tidur. Dengar dia kebangun nanti. Nanti naik lagi gula darahnya. Bisa kena ajapsir aja. Kita dibikin. Kolesterol aku naik gara-gara liat kelakuan kau, Bang. Kelakuan apaan lagi sih, Bun? Hah? Aku ini mau ke bengkel cari duit. Kerja. Hah? Jadi kemana-mana pembahasan kau? Apa aku mau usah ke bengkel aja nih? Hah? Ya janganlah, jangan. Tau ini ya. Pergilah kau kerja ke bengkel. Nanti dikira oma kau menantu yang malas. Gak ada harga dirimu di matanya. Mau kau? Tau aku sekarang. Apa? Cemburu kau ya. Jelas kau sama si Maria. Hah? I'm jealous all the way. Apa nyemuncungmu itu, Bang? Lagi emosi aku loh amamu. Makanya Bunda gak usah cemburu sama si Maria. Bunda itu lebih cantik kemana-mana dibanding dia. Halo, banyak kali cakap kau. Sama aku ngomongnya lain. Nanti di depan dia ngomongnya pun lain, ya kan? Aduh, serius lah, Bun. Aku ini mau berangkat kerja apa enggak sih? Tenat loh aku nanti. Ya udah cabut lah. Ngapain lagi di sini? Ya udah, awas kau. Oh, oh satu lagi. Kau berangkat pagi-pagi kerja kan? Dari cari muka kan sama rumah. Bun! Aku ini kerja bukan cari muka. Cari duit. Cuan, cuan. Minggir kau. Nggak, 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 nggak bisa. Jangan ada dusta diantara kita, Bang. Tunggu dulu. Apaan lagi sih, Bun? Apaan lagi? Kau sengaja kan? Pagi-pagi ke bengkel biar dia anggap menantu yang baik dan rajin bekerja sama mamaku, ya kan? Ya terus kenapa kalau emang aku dibilang mertua aku menantu yang rajin, kenapa? Ya udah berarti itu namanya aku cari muka. Astagfirullahaladzim. Minggir kau, aku tabrak kau nanti ya. Ya nggak, Pak. Tengok kali kau sama aku ya. Kamu tabrak aku, ah. Mas. Aku cari duit, Bun. Nanti kau nggak ada duit yang mau ngambak aku. Aku takut aku mau bunuh aku ya. Biar apa? Awas, Bun. Nah, aku tabrak dulu biar apa? Nah, aku bunuh kau. Cuma awas aku mau kerja ini. Ya ampun. Eh, tunggu dulu. Biar selesai ini. Kocok aja mau bunuh aku, Bang. Eh, seheran kali ya. Aku takut kali aku sama dia. Amun tabraknya aku. Eh, nggak ada lah pikirannya. Janganlah sampai oma tau. Semoga kamu, buwkin. Nidang. Elah. Terima kasih.